Halo gengs, nama aku Erwin dan di video kali ini Setelah di video sebelumnya aku membahas tentang handphone 1 dan 2 jutaan paling laku di bulan Oktober 2021 ini Nah, kali ini aku bakalan bahas hal serupa yaitu tentang handphone yang paling laku di bulan Oktober ini Tetapi kali ini di range harga 3 jutaan Oke, jadi langsung saja ini dia 6 handphone 3 jutaan paling laku di bulan Oktober 2021 Sampai jumpa di video selanjutnya Samsung resmi memboyong smartphone Galaxy M32 ke pasar Indonesia Ponsel ini datang dengan fitur andalan berupa kapasitas baterai jumbo 5000 mAh serta didukung fast charging 25W Samsung Galaxy M32 mengusung layar Super AMOLED 6.4 inci resolusi Full HD+. Di bagian atas layar, terdapat poni atau notch bergaya Infinity-U yang memuat kamera selfie 20MP Layar Galaxy M32 sudah mendukung refresh rate 90Hz Di bagian punggung Galaxy M32, terdapat 4 kamera yang dimuat dalam modul berbentuk persegi Konfigurasinya terdapat kamera utama 64MP Kamera Ultra Wide 8MP Kamera Macro 2MP Dan kamera Depth Sensor 2MP Samsung Galaxy M32 ditenagai chipset MediaTek Helio G80 Ponsel ini tersedia dalam 2 pilihan RAM dan penyimpanan Yakni 6x128GB dan 8x128GB Intro Untuk pertama kalinya Xiaomi menyematkan panel layar AMOLED pada jajaran ponsel di kelas menengah Xiaomi mengungkapkan Biasanya layar jenis ini digunakan pada smartphone yang harganya 4 jutaan ke atas Layar Redmi Note 10 Pro lebih bongsor daripada saudara kandungnya Yakni memiliki diagonal 6,67 inci Layar ponsel ini juga telah mendukung refresh rate 120Hz Dari segi desain, Redmi Note 10 Pro tidak jauh berbeda dengan versi regular Di atas layar bagian tengah terdapat sebuah punch hole kecil Sebagai rumah dari kamera selfie 16MP Di bagian punggung, masih terdapat sebuah modul kamera persegi panjang Yang menjadi rumah bagi kamera utama 108MP Kamera ultrawide 8MP 5MP kamera telemakro Dan kamera depth sensor 2MP Selain itu, Redmi Note 10 Pro juga sudah dibekali baterai berkapasitas 5020 mAh Yang sudah mendukung fast charging 33W Ponsel ini turut dibekali dengan chipset Snapdragon 732G Yang dihususkan untuk kebutuhan gaming Bahkan, Poco X3 NFC diklaim sebagai ponsel pertama di Indonesia yang mengusung chipset ini Demi memberikan pengalaman gaming yang optimal Xiaomi membekali Poco X3 NFC dengan sistem pendingin liquid cool 1.0 Yang disebut dapat menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overhead Selain itu, ada pula teknologi game turbo 3.0 yang dapat meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game Dari segi desain, Poco X3 NFC dibekali layar PLS berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus Di bagian tengah atas layar, bertengger satu kamera selfie beresolusi 20MP Poco X3 NFC hadir dengan baterai berkapasitas 5160 mAh Yang sudah mendukung fast charging 33W Ponsel ini membawa sejumlah peningkatan dari segi spesifikasinya khususnya pada sektor dapur pacu Poco X3 Pro kini diotaki dengan sistem on-chip Snapdragon 860 Berikut kapasitas RAM 6 atau 8GB Serta media penyimpanan internal 128 atau 256GB Yang bisa diperluas dengan kantung microSD hingga 1TB Xiaomi turut membekali Poco X3 Pro dengan panel IPS LCD seluas 6,67 inci 1080 x 2400 piksel Layar tersebut telah mendukung refresh rate hingga 120Hz dan touch lamping rate 240Hz Di sisi atas layar, terdapat punch hole berisi kamera selfie 20MP Jika dibandingkan dengan pendahulunya, konfigurasi kamera Poco X3 Pro mengalami penurunan resolusi Dari 64MP di Poco X3 NFC menjadi 48MP Hal ini juga terjadi pada kamera ultrawide Dimana Xiaomi memangkas resolusi kamera ultrawide Poco X3 Pro menjadi 8MP Dari sebelumnya 13MP di Poco X3 NFC Sementara itu, kedua kamera lainnya terdiri dari kamera makro 2MP Dan depth sensor 2MP Xiaomi Mi 11 Lite menjadi anggota keluarga Mi 11 series dengan spesifikasi yang paling minimalis Ponsel ini dibekali dengan layar AMOLED seluas 6,55 inci Full HD Plus Dengan refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 240Hz Layar ini juga memiliki sebuah punch hole yang memuat kamera selfie 16MP Sementara di bagian punggung, terdapat 3 kamera belakang Yakni kamera utama 64MP, ultrawide 8MP, dan makro 5MP Sebagai varian paling rendah Xiaomi Mi 11 Lite dibekali chipset Snapdragon 780G Xiaomi Mi 11 Lite dibekali baterai berkapasitas 4250 mAh Dengan pengisi daya cepat 33W Spesifikasi Vivo V21 tidak jauh berbeda dengan versi 5G Layarnya sama-sama berpanel AMOLED dengan bentang 6,44 inci dan resolusi layar Full HD Plus 1080 x 2400 pixel Sementara di belakang, terdapat 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 64MP Y 8MP dengan bidang pandang 120 derajat Dan kamera makro 2MP Satu lagi yang agak berbeda adalah dari sisi dapur pacu Vivo V21 ditenagai chipset Snapdragon 720G yang dipadu dengan kapasitas memori RAM 8GB Dan 2 opsi penyimpanan internal 128GB dan 256GB Vivo V21 dibekali baterai berkapasitas 4000 mAh yang mendukung pengisi daya cepat dengan daya 33W Nah itulah 6 handphone 3 jutaan paling laku di bulan Oktober 2021 ini Gimana? Tertarik untuk membelinya? So seperti biasa link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian silahkan tinggalkan di kolom komentar Baiklah sekian dulu untuk video kali ini Thanks yang udah nonton Aku Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye